Terima kasih. Nama saya Ksia Krisna Melina Kristinja, NIM saya 180305032. Perkenalkan nama saya Kondisator Gina dengan NIM 180305016. Perkenalkan nama saya Ferenka, NIM 180305046. Pengawetan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu peninginan dan pembekuan. Peninginan merupakan salah satu cara penyimpanan yang dilakukan dalam menggunakan suhu rendah, yaitu pada umumnya menggunakan suhu 16 derajat celcius hingga minus 2 derajat celcius. Pendinginan dilakukan dengan tujuan untuk memperpanjang umur simpan bahan dan mempertahankan kualitas bahan-pangan. Bahan-pangan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu tomat merah matang makulomis. Penyimpanan pada suhu ruang. Langkah pertama yang dilakukan adalah disiapkan bahan yang digunakan, yaitu sarung tangan, bahan yang akan digunakan yaitu tomat, dan juga plastik putih bening serta karet. Selanjutnya dimasukkan tomat satu persatu ke dalam plastik putih bening yang telah disediakan, lalu diikat dengan karet hingga tertutup rapat. Setelah selesai, bahan kemudian disimpan pada suhu ruang, lalu diamati perubahan apa yang terjadi, mulai dari hari ke-0, hari ke-3, hari ke-5, dan hari ke-7. Dimasukkan bahan-bahan yang akan digunakan yaitu tomat merah matang morfologis ke dalam plastik putih bening, kemudian diikat menggunakan karet. Diukur suhu freezer hingga suhu 9 derajat celcius, kemudian tomat yang telah dikemas ke dalam plastik putih bening dimasukkan ke dalam freezer. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan pengamatan pada pengawetan tomat dengan menggunakan suhu rendah atau pendinginan di hari ke-0, pada suhu ruang memiliki warna merah, beraroma kastoman, bertekstur keras, dan dari penampilan visual tidak ada kapang. Pada suhu optimum 12-14 derajat celcius memiliki warna merah, beraroma kastoman, bertekstur sedikit lembek, dan pada penampilan visual tidak ada kapang. Pada suhu 9 derajat celcius memiliki warna merah, beraroma kastoman, memiliki tekstur yang keras, dan dari penampilan visual tidak ada kapang. Pada hari ke-3, pada suhu ruang memiliki warna merah, beraroma kastoman, memiliki tekstur sedikit lembek, dan tidak ada kapang. Pada suhu optimum 12-14 derajat celcius memiliki warna merah, beraroma kastoman, bertekstur sedikit lembek, dan dari penampilan visual tidak ada kapang. Pada suhu 9 derajat celcius memiliki warna merah, beraroma kastoman, memiliki tekstur yang keras, dan dari penampilan visual tidak ada kapang. Pada hari ke-5, pada suhu ruang memiliki warna merah sedikit gelap, beraroma kastoman, bertekstur lembek, dan pada penampilan visual berkarut dan tidak ada kapang. Pada suhu optimum 12-14 derajat celcius memiliki warna merah, beraroma kastoman, bertekstur lembek, dan pada penampilan visual tidak ada kapang. Pada suhu 9 derajat celcius memiliki warna merah, beraroma kastoman, bertekstur sangat keras, dan tidak ada kapang. Pada hari ke-7, di suhu ruang memiliki warna merah gelap, tidak ada aroma, dan memiliki tekstur yang lembek, sedangkan pada penampilan visual berkarut dan tidak ada kapang. Pada suhu optimum 12-14 derajat celcius memiliki warna merah, memiliki aroma kastoman, bertekstur lembek, dan tidak ada kapang. Pada suhu 900 derajat celcius memiliki warna merah, beraroma kastoman, bertekstur sangat keras, dan tidak ada kapang. Ada pun kesimpulan yang dapat ditarik pada perlakuan suhu rendah atau penyemginan buah tomat, yaitu suhu yang mampu mempertahankan daya sipan tomat. Gimana dilihat dari hasil bahwa buah tomat itu hanya mengalami beberapa perubahan, tetapi mampu mempertahankan daya sipan selama 7 hari. Gimana dari hasil data organolektik, ada beberapa perlakuan tomat pada suhu ruang mengalami perubahan di hari ke-5 sampai hari ke-7, adanya perubahan tekstur yang dialami buah tomat sedikit lembek, dan juga pengamatan visual yang terjadi timbulnya kapang pada tomat. Selanjutnya, adanya perubahan pada suhu 12 sampai 14 derajat celcius di hari ke-5 sampai ke-7, dari yang sedikit lembek menjadi lembek. Dan perlakuan suhu 9 derajat celcius pada hari ke-5 sampai ke-7, adanya perubahan dari tomat dari tekstur yang keras menjadi tekstur yang sangat keras. Demikian praktikum pengawetan bahan pangan pada suhu rendah atau pendinginan buah tomat.